Halo guys, kembali lagi bersama gue Andres Adi Nah, di video kali ini guys, gue ingin membagikan tips membuat bolu tape panggal Dan disini gue udah menyiapkan bahan-bahannya ya Yang pertama ada mentega cair 100 gram Ada tepung terigu 100 gram Ada tape 150 gram Ada ovalet 1 sendok teh Dan ada gula pasir 80 gram Ada 3 butir telur 1 bungkus susu bubuk 1 bungkus vanili Dan untuk toppingnya, kita memakai keju serut ya Sama misi seres Ini adalah bahan-bahan untuk membuat bolu tape panggang Jadi langsung saja guys, kita membuat bolu tape panggangnya Nah, pertama-tama guys, kita masukkan dulu Susu ke dalam tepung terigunya ya Setelah itu Kita atakan Semuanya Ya, selanjutnya kita masukkan Vanili ke dalam telur Dan kita masukkan Dan kita masukkan gula pasir Dan kita masukkan 1 sendok teh ovalet Dan kita aduk-aduk sedikit Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam mixer Semua batangnya sudah kita campurkan tadi Dan kita mixa semuanya ya Kita mixanya Sampai adonannya mengempang ya Dan kita mixa sekitar 7-9 menit Ya, selanjutnya kita matikan Dan kita masukkan juga Tape yang tadi sudah kita siapkan ya Selanjutnya kita mixer-mixer kembali Tetapi kita mixanya ini sebentar saja Tidak perlu lama-lama Karena untuk Menyatukan tape dengan adonan yang lain tadi ya Ya, selanjutnya kita masukkan tepung terigunya Sedikit demi sedikit ya Kedalam adonan Selanjutnya kita matikan dulu mixanya guys Dan terakhir kita masukkan mentega cairanya ke dalam adonannya guys Dan selanjutnya kita mixer sebentar ya Dengan kecepatan yang pelan saja ya Ini tujuannya untuk matikan seluruh bahan-bahannya Tetapi tidak perlu waktu lama untuk menyatukan bahan-bahan ini Hanya skaleos saja ya Ya, selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah jadi ini ke dalam cetakan ya guys Dan kita ratakan semua adonannya ke dalam cetakan Hingga semuanya merata Seperti ini Nah, terakhir guys Kita masukkan topping kejunya ya Kedalam adonan Supaya waktu selesai nanti Jadinya seperti gurih-gurih Tetapi disini gue juga ingin mencampurkan Coklat mixa seras ya Supaya ada dua topping nantinya Setengah gue mau kasih keju Setengah lagi gue mau kasih mixa seras ya Nah, terakhir kita panggang bolu Stapina ya guys ya Kedalam panggangan Dan jangan lupa kita tutup Supaya matangnya merata ya Dan kita tutup juga lubang di sampingnya Supaya udara di dalamnya tidak keluar Supaya matangnya bisa merata semua guys Nah, tetapi guys Kita memanggangnya dengan api sedang selama 45 menit ya Jadi kita tunggu saja sampai bolunya matau 2 hours later Nah, ini dia guys Bolu tapi panggangnya sudah jadi Yang tadi kita buat ya Dengan dua topping Keju dan misis seras Bahan-bahannya juga simpel banget kan guys Untuk membuatnya Tadi sudah saya praktekkan cara pembuatannya Jadi, langsung saja kita cobain seperti apa rasanya Pertama Saya ingin mencobain yang Misis serasnya ya Tekstur dalamnya itu lembut sekali ya Dan juga Empuk Berasa coklatnya itu juga manisnya pas Mantap guys Nah guys Tekstur topping kejunya ini juga gurih sekali ya Bisa kalian lihat kan itu kejunya Nah, jadi Gampang sekali kan untuk membuat Bolu tapi panggangnya Kalian pasti bisa membuatnya juga Sesuai resep yang saya kasih tadi ya Jadi guys Selanjutnya kita akan membuat makanan apa lagi Akan saya beritakan di video selanjutnya ya Jadi, tetap ikutin terus Video dan konten Youtube saya Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe-nya Jika ada masukan Kalian bisa Kasih komentar di bawah Dan Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys Masak-masak itu So easy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax